Salam sehat tanpa batas, nama saya Abdul Hadi, biasa dipanggil Hadi, merupakan seseorang dengan disabilitas tunanetra. Saat ini, saya bekerja penuh waktu sebagai terapis masej, hair balis, digital marketing, channel bisnis, content reader, dan online shop untuk berbagai produk. Motivasi saya adalah bahwa meskipun saya tidak dapat melihat buta dan keahlian saya hanya sebatas tukang pijat, saya bertekad untuk menjadi seorang terapis pijat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan optimal. Saya yakin bahwa kemampuan dan kesuksesan seseorang bergantung pada pola pikir dan tekad untuk terus belajar dalam kehidupan. Oleh karena itu, saya ingin berbagi pengetahuan yang bermanfaat terkait kesehatan alami, sekecil apapun yang saya miliki. Semoga tips, trik, motivasi, dan konten lain yang saya bagikan melalui saluran Youtube Hadi Edukasi ini dapat memenuhi harapan sebagai penyempurna. Semoga setiap konten yang kami sajikan memberikan manfaat. Penting untuk dipahami bahwa materi yang disajikan di kanal Hadi Edukasi bertujuan sebagai pelengkap sudut pandang kita semua, bukan sebagai solusi absolut terhadap penyakit yang mungkin kita hadapi. Terima kasih, Hadi Edukasi Saring dan Koraborasi. Untuk kerjasama, promosi, iklan, konsultasi silahkan bisa melalui Email, Redaksi Hadi Edukasi at gmail.com WA 083850109323 atau 088808504495 FB facebook.com garis miring motivasi bisnis Jangan lupa juga follow dan gabung di grup resep sehat alami dan FB Hadi Edukasi biar dapat update duluan, silahkan kunjungi melalui website Htps.2 garis miring garis miring hadiedukasi.my.id Belanja online yang dibutuhkan bisa beli disini Htps.2 garis miring garis miring toko.id garis miring edukasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa sharing lagi di channel media edukasi Masih dalam kondisi yang sehat insya Allah Dan harapan yang sama dan juga yang terbaik buat teman-teman semua Masih lanjut sharing tentang tips kesehatan alami Dari sudut pandang terapi zona meridian Dan session kali ini kita melanjutkan sharing untuk tips refleksi untuk jerawat Supaya muka kita tidak terlalu berlebihan dalam minyaknya, berminyak maupun juga dalam keringatnya Oke, sebelum ke sana saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu Yang sudah men-support kami di hadiedukasi Baik itu dari order produk-produk yang sudah dipasarkan oleh kita Yang tersedia di page hadiedukasi Karena di sana banyak sekali produk yang memang bertujuan Untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas seperti saya Jika teman-teman order di sana Otomatis teman-teman sudah membantu saya Membantu keluarga dan juga memberikan kesempatan untuk berdaya Dan memberikan kontribusi Bahasa sederhana yang saya tidak memberikan bantuan cuma-cuma Tapi adalah mengajak untuk tebar manfaat Itu alasan mendasar untuk kita menampilkan atau menawarkan produk-produk yang tersedia Terima kasih juga buat mitra UMKM dan juga Edugroup Serta forum resep sehat alami yang sampai detik ini Masih mempercayakan untuk kita koraborasi Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah terkoneksi Baik itu dari media sosial Facebook, Instagram dan juga channel Youtube yang kita miliki Tips tentang jerawat Saya tidak bercerita tentang penyebab jerawat dan lain-lain Karena saya kira itu ada di peranah yang lain ya Kursinya lain Nanti kita akan cerita secara umum Atau teman-teman bisa mencarinya sendiri melalui jaringan yang teman-teman miliki Tips atau sederhananya Dari yang bisa teman-teman lakukan ketika mengalami muka berjerawat Atau tumbuh jerawat Itu jangan sekali-kali dipencet ya Jangan dipencet Jangan juga dilakukan berlebihan untuk Apa namanya Pembersihannya Karena khawatirnya nanti terjadi peradangan Atau mengalami bekas-bekas di kulit setelah jerawat itu bersih Jadi lakukan stimulus ini mudah-mudahan bisa membantu Kemarin juga kita sudah membahas secara singkat di video sebelumnya Dan tips ini adalah lanjutannya Tips yang pertama Jika teman-teman mengalami kondisi berjerawat Bisa posisi duduk seperti ini Bisa juga tiduran terserah kondisional Pastikan teman-teman sudah melakukan cuci muka dengan air hangat Atau sudah membersihkan area-area yang tumbuh jerawat dengan air hangat Baik itu di leher Kemudian di muka Di kepala dan di area Mungkin di area-area lain Yang bisa teman-teman lakukan adalah Berikan stimulus di area sekitarnya Kalau kemarin kita sudah membahas satu titik awal Ini kita membahas satu titik berikutnya ini Termasuk titik penting yang harus kita refleksi Ada di sini titiknya Nah ini ya Jadi dia di tengah-tengah Ini Nah dia ada di tengah-tengah sini Bicet seperti ini Berputar ya Lihat ya Oke Ini selama 2 menit Seperti ini Setelah melakukan titik ini Kita menuju ke area yang tumbuh jerawat Misalnya di muka di sini Kalau jerawat ada di sini Kita langsung jangan disentuh jerawatnya Tapi di sampingnya Ini Nah Disitu Nah berikutnya di sini Di sampingnya Jadi Dia di samping kanan Di samping kiri kita stimulus Misalnya Jerawatnya lumayan ini Mas ada lebih dari 3 misalnya Ya berarti di area nya Jangkauannya lebih luas Menanggap lah ini 1, 2, 3 titik jerawat Kemudian kita di sini Sama di sini Pemijatannya berputar Oke Nanti Seperti ini Nah Setelah Pemijatan ini Teman-teman bisa menyentuh Menggunakan Pangkal tangan Pangkal tapak Di sini Menggunakan ini Untuk menyentuh Seluruh area muka Tentunya seperti ini Jadi pelan-pelan Nah Kemudian Seperti ini Tangan kiri juga Nah Oke Jika sudah Kita lakukan gerakan Seperti ini Dari kepala ya Nah Oke Selesai Jika sudah Teman-teman langsung Melakukan Pengobrasan ya Atau Cuci Muka Menggunakan Air hangat Kembali Kemudian Teman-teman Bisa Istirahat Yang Gak kalah Pentingnya nih Teman-teman Perlu Yang namanya Menjaga Pola makannya Ya Jadi bisa Mengurangi dulu Makanan Yang memicu Apa Keringat berubi Atau Minyak berubian Pada area-area Muka Dan Bahasa Sederhananya Yang Sering saya Sampaikan Di teman-teman Mitra saya Di forum Persepsi Atalami Juga Saya sering Coba Kalau jerawat Muncul Kurangilah Mengonsopsi Makanan-makanan Yang Digoreng Prosesnya Itu salah satu Faktor Meskipun ada lagi Faktor-faktor Lain Tapi Untuk pola makan Ini penting Ya Jadi Makan-makanan Seperti itu Bisa kita Kurangi Terlebih dahulu Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Juga yang Sudah Bertanya Dan Memberikan Feedback Feedback Positifnya Terakhir Dari saya Salam Sehat Tanpa Batas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh